Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung Pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan yang ketiga pada tanaman bunga kol Nah untuk pupuk yang saya gunakan pada pengocoran pupuk yang ketiga Untuk di NPK saya menggunakan NPK grower Ini produknya meroke Nah untuk kandungan NPK grower yaitu N 15% Pospatnya 0,9% dan kalium 20% Plus TE Nah untuk pupuk tambahannya saya ini menggunakan pupuk dari Pak Tani Saprotan Ini MKP kemasan 1 kg Nah untuk kandungannya Bisa kita lihat di belakangnya Itu pospatnya 52% Dan kaliumnya atau potasium oksidnya 34% Lalu yang ini KNO KNO 3 yang warna putih Ini masih dari Saprotan utama Untuk kandungannya di KNO Untuk nitrogen 13% dan kaliumnya 40% Nah untuk dosis per 200 liter air Saya menggunakan dosis 4 kg untuk NPK nya Lalu 2 kg untuk KNO putih Dan 1 kg untuk MKP nya Jadi total itu 7 kg per 200 liter air Nah saya gunakan pupuk untuk pengocoran yang ketiga ini Pada tanaman bunga kol Ini usianya kira-kira sekitar 50 hari Ini sudah mulai masa untuk pembentukan crop Dimana tanaman ini memerlukan pupuk yang lebih ekstra Yang condong ke pembesaran crop nya Nah itu saya menggunakan NPK grower Sama KNO putih Terus ditambah MKP Itu fungsinya untuk memperbesar crop Dan bobotnya pun akan lebih besar Dengan menggunakan ketiga pupuk tersebut Namun Secara di harga memang Itu pupuk yang Kelasnya Yang mahal Untuk di KNO saja Harganya itu Kemarin saya beli Rp48.000 per 2 kg Untuk MKP nya Rp37.000 Dan untuk di NPK grower Itu harga kecerannya per kilo Itu ada yang Rp10.000, Rp11.000 dan ada yang Rp12.000 Jadi mungkin kalau saya total Untuk 4 kg NPK grower Terolah saya di harga Rp10.000 Itu sudah Rp40.000 Untuk 1 drum Atau kapasitas 200 liter air Nah ditambah KNO Yang harganya Rp48.000 Jadi total Rp88.000 Ditambah Rp37.000 Jadi ini sudah sekitar Rp125.000 per 200 liter air Ini memang untuk biaya Lumayan besar Tapi hasilnya memang Sudah Bisa dipastikan ini Kropnya itu Besar-besar semua Nah untuk Cara pelatang Memasukkannya Untuk melarutkan Agar lebih Bagus Ini Yang pertama itu KNO Yang lebih dulu dimasukkan Karena memang pupuk ini Agar lumayan sulit Di pelarutan Membutuhkan waktu yang Cukup Agak lama Sedikit Agak lama Untuk di Pelarutannya Di daya pelarutan Ini Kayak yang Kemasan 2 kg Atau 1 Bungkus Ini Dimasukkan semua Nah untuk NPK nya Ini sekitar 4 kg Nah ini Untuk tahap Yang kedua Namun Sebelum dimasukkan NPK nya Kita aduk dulu Untuk di Larutan KNO nya Agar dia Lebih cepat Terurai Nah Lalu Masukkan NPK nya Memang Untuk Di pupuk ini Untuk pupuk yang ketiga Jenis ini Itu memiliki Kualitas yang Paling bagus lah Menurut Menurut versi saya Soalnya Ini udah merupakan Kupuk Andalan Saya Setiap Kocor Untuk yang ketiga Pada Pembentukan Krop Supaya Bobotnya Itu Makin Makin Besar Nah Untuk yang Terakhir Ini MKP Kemasan Satu Kilogram Saya Masukkan Semua Nah Untuk Dosisnya Dosis pengocoran Ketanaman Itu Sekitar 200 Mili Liter Per Pokok Jadi Sekitar Satu Gelas Untuk Tiap Pokoknya Semoga Bermanfaat Bagi para Petani semua Dan Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh